Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semuanya saya akan membagikan tutorial pengisian upload dokumen untuk legalisasi kemen kumham, apostil, ataupun legalisasi yang pertama klik di website apostil.ahu.gb, lalu daftar, masukkan NIC, alamat email, nomor HP, nama lengkap, dan konfirmasi email lalu daftar sekarang, kalau sudah daftar nanti login kembali dengan email yang telah didaftarkan, password, dan masuk ini tampilan beranda awalnya, ada apostil, ada legisasi nah apostil ini adalah negara-negara yang telah terkonfensi di in-house dan dilakukan pengesahkan dokumen hanya di kemen kumham saja sedangkan legalisasi, diperlukan legalisasi lanjutan selain di kemen kumham, nanti ada legalisasi di kemen luk dan timbersi negara tujuan langsung saja buat permohonan pilih dokumen yang akan dilegalisasikan sesuai kebutuhan, misalkan dokumennya yang sudah diterjemahkan pilih aja dokumen terjemahan jenis permohonan yang tersedia berdasarkan dokumen dan negara tujuan yang dipilih adalah legalisasi data permohonannya diisi, misalkan diri sendiri, diisi data diri, orang lain, ada template suat puasa yang harus diisi dan bermaterai misalkan diri sendiri, diisi nama lengkap, alamat email nomor hp, jenis kelamin negaranya ditulis Indonesia alamatnya alamatnya alamat lengkap ya, sama RTRW kelurahannya kalau sudah terisi kelurahan, nanti kecamatan, provinsi, kabupaten semuanya akan terisi dengan otomatis lalu upload dokumen, ini dokumen identitas diri atau KTP kemudian nomor identitas atau NIK-nya ditulis tempat lahir tanggal lahirnya ditulis lanjut data dokumen, data dokumen ini ada data konvensional, dokumen yang ditandatang secara manual, dokumen elektronik, dokumen yang sudah ditandatangani menggunakan QR code sebagai tandatangani elektronik misalkan dokumen konvensional misalkan dokumen konvensional tadi terjemahan dokumennya nama dokumen terjemahan ijasa misalkan jumlah dokumen yang akan dikasih di stiker 1 upload dokumen ijasa nah, nomor dokumen ini adalah nomor dokumen ijasa yang tertera bagian kanan atas ijasa biasanya nama yang tertera di dokumen tanggal dokumennya adalah tanggal di mana ijasa kalian dikeluarkan nama pejabat publiknya bisa dilihat di terjemahannya misalkan jari-jari akan otomatis muncul kalau misalkan ada data di komen kumham terjemah tersumpah terjemah tersumpah tempat cita stikernya bisa kalian pilih sesuai wilayah kalian kalau sudah selesai tinggal nama yang tertera di dokumen nama dokumen, jumlah dokumen, tanggalnya nama pejabat, pejabatan, dan lainnya kalau misalkan belum yakin atau ada yang mau dirubah bisa diklik sebelah kanan di yang pengaturan klik edit lalu simpan dan lanjutkan kita sudah upload dokumen ada namanya daftar permohonan disini menunggu sebesar baru atau permohonan selesai yaitu permohonan yang sudah diup permohonan ditolak atau menunggu verifikasi lalu klik daftar permohonan menunggu verifikasi ada yang permohonan ditolak atau permohonan selesai permohonan selesai ini adalah berarti sudah diuproof dan bisa dilihat detail transaksinya disini saya sudah bayar disini sudah bayar kalau misalkan belum bayar ini nomor pocernya yang bisa di copy dan dibayarkan di mbanking di penerima negara atau langsung ke teller BNI lalu download pocernya di mana pocernya bisa di luar dan 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 di luar